Pemirsa agar laporan keuangan menjadi laporan yang akurat serta bertanggung jawab perlu menyatukan resepsi antara Kepala Sekretariat seluruh distrik dengan Bawaslu Kabupaten Sorong sebagai pertanggung jawaban. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sorong Robianu Sesa pada kegiatan menyatukan persepsi dengan para Kepala Sekretariat Kasekse Kabupaten Sorong 16 Desember 2022 di Hotel Aquarius Aimas Kabupaten Sorong. Robi Sesa, Sapaan Akrab Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sorong mengaku pertemuan dengan Kasek atau Korsek seluruh distrik dalam rangka menyatukan persepsi tentang laporan pertanggung jawaban keuangan yang sudah disalurkan kepada sekitar 30 Kasek tersebut. Menurutnya menyatukan persepsi karena tidak seluruh Kasek paham tentang pelaporan keuangan yang telah didistribusikan kepada mereka. Penyamaan persepsi ini penting untuk keberlangsungan kinerja Kasek-Kasek ke depan sesuai aturan yang dituangkan dalam peraturan Bawaslu. Kasek ataupun Korsek 30 Distrik dalam rangka kami menyatukan persepsi berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Bawaslu Distrik yang mana kami sudah laksanakan ataupun sesuai dengan laporan kami bahwa mereka kami telah mendistribusikan. Mereka punya operasional untuk dua bulan, gajah honor maupun mereka punya sewa gedung dan peralatan yang boleh. Sementara ini sudah dilaksanakan sehingga kami menyatukan persepsi berkaitan dengan pertanggung jawaban yang mana pada tanggal 20 nanti itu menjadi proses akhir daripada pertanggung jawaban laporan keuangan. Sehingga kami harus menyatukan persepsi karena dari Kasek-Kasek yang ada ini yang banyak yang paham dan juga banyak yang belum paham terkait dengan perulang keuangan. Sehingga bagi kami di Kabupaten untuk bagaimana memperlancar laporan pertanggung jawaban kami dari tingkat Kabupaten ke PANWAS 30 Distrik ini maupun dari mereka kepada kami di Kabupaten. Kami butuh sinergitas kemudian mempersatukan persepsi sehingga tidak ada yang melakukan kesalahan dalam proses pertanggung jawaban keuangan. Di tahun 2022 maupun nanti 2023 dan seterusnya sampai dengan 2024. Saya memperlancar laporan keuangan channel.